Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan belajar membaca kitab Nasohi Bunibat Karangan Imam Nawawi Al-Jali Yang merupakan syarah dari kitab Munad-Bihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asforani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 15 Pada makolah nomor 15 ini dituliskan Ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mengumpulkan 80 kotak ilmu Dengan kata lain yaitu seorang alim yang punya kitabnya juga 80 kotak Wah keren banyak kitab, banyak buku kira-kira ya Tetapi dia itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia kuasai Ilmunya sudah banyak, ilmunya sudah banyak, tapi ilmunya tidak bermanfaat Nah kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi waktu itu Di zaman Bani Israel agar berkata kepada orang laki-laki yang mengumpulkan banyak kitab itu tadi Seandainya kamu mengumpulkan banyak sekali ilmu Ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagimu Dan mencuali apabila kamu mengamalkan tiga perkara ini Yang pertama Janganlah kamu mencintai dunia yang tidak harus kamu mencintai Kenapa? Karena dunia itu bukan rumahnya orang beriman Janganlah kamu berteman dengan setan Kenapa? Karena setan bukan teman orang beriman Janganlah kamu menyakiti seseorang Karena menyakiti orang lain bukanlah pekerjaan orang beriman Dengan kata lain, kalau kita bisa mengamalkan tiga hal ini Yaitu yang pertama Tidak mencintai dunia Kenapa? Alasannya karena dunia bukan rumah Orang beriman Yang kedua Jangan berteman dengan setan Kenapa? Alasannya karena setan bukan teman orang beriman Lalu yang ketiga Jangan menyakiti seseorang Kenapa? Karena menyakiti seseorang Bukan berbuat orang beriman Nah, kalau kita bisa mengamalkan tiga hal tersebut Mata insyaallah ilmu yang kita proleh akan bermanfaat Sekarang mari kita lihat penjelasan di imam menawawi dalam naswa ibu lakibatnya Wal makolatu temakolak alakomisatakan nomor limu Alakomisataya asyarakatakan nomor limu Rasiku riwiat dan riwiatakan Ana rojulan istu Hidang anang min balisrohil Rasapun balisrohil Iku jambang amukolakun sopoh rojulan Samani na ta'abutan In Walung puluh peti 80 peti Min anang ilmi sakin ilmu Walhalu halau utawi tingkah Iku anang istu Nah, ini dikulami yang anang istu Hidang rojul ya Dikulami yang ta'fiq Orang bisongan maafah sopoh rojul Biak mehiklanun benar rojul Fawaha maafah sopoh rojul awewa Nurunakan wahyu Sopo Allahusatah ila nabi'ihim Maring nabini bani isrohil Alayhi salam An Tafsiriah Kul Nilpana wayyukun Dawa sopoh sirali Hadar jamik Maring ikilah wongkang Mumpurakan kita Kiritil khal kitab Maring mungkono-mungkono kitab Law jama'ata Lamin mumpurakan Sopoh sirokasiron In akeh Mujang ingin misah ingin Mulam yang ta'fiq Mumpur oplam yang Faka Mumpur bakar Mumpur bakar Mumpur bakar Tika inisiro Ila antaq Malah ingyentu Agawet Ila antaq Malah ingyentu Ngamal sopoh siropi Salah satiasya Alaman terlupi Ngamal Bapak Yerupala Tuhiqba Ojo Deman sopoh siradunya Indunya Aiman Tangah Tegesya Ojo Deman sopoh sirokin Kenipata Dutunya Wah Suhru Fahaklan Popayaseh dunia Falesat Mungko Falesat Krono Ora Ona Obo Dunia Orang Yukub Dalin Muminin Umay Wongkak Iman Alba Wuta Wipa Ipul Lita Lili Pak Lita Lili Jadi kita itu Jadi dunia itu Ada Dengan Dua Definisi Ada dunia Yang merupakan Fitna Dan membahayakan Kita Dan ada dunia Sebagai Masyarakat Akhir Yang merupakan Pembantu Kita Untuk Taat Kepada Allah Nah Yang harus Tidak Kita cintai Itu adalah Dunia Yang sebagai Fitna Atau Dunia Yang menyebabkan Dosa Tapi Dunia Yang menyebabkan Kita Taat Maka Harus Kita cari Sebanyak Mungkin Jadi Kalau orang beriman Itu tempat Sejatinya Bukan dunia Tapi Dimana Disurga Allah Amin Walatu Soh In Sampai Setan Di An Tuti Agam Bari Kerajaan Toman Sokosiro Amrohu In Perintah Setan Dimo Lapati Amrilahi Kelawan Yang kedua Yang kedua Tetapi Tetapi Musuh Orang Beriman Lalu Apa Maksudnya Berteman Dengan Setan Maksudnya Berteman Dengan Setan Itu adalah Menuruti Perintah Setan Dan Menjauhi Perintah Allah Dengan Katanya Begini Jangan Ikuti Perintah Setan Kalau Kita Mengikuti Perintah Setan Itu Berarti Setan Lalu Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Berteman Dengan Setan Caranya Gampang Ikuti Perintah Allah Dan Rasul Jadi Orang Orang Yang Tidak Berteman Dengan Setan Jadi Setan Itu Memiliki Dua Makna Minimal Pertama Makna Setan Sebagai Sebuah Makhluk Seperti Yang Terdampar Dalam Gimajina Segita Itu Lalu Setan Bermakna Setiap Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Syariah Itu Saya Dengan Apa Ajar Walah Tuh Lantab Terudah Wajong Lani Sebesar Adan Bung Pansi Cib Libad Lai Saki Hambani Gusti Kalau Laisam Mungkora Ono Opa Tuh Lai Orang Nuku Bihir Bihir Fatil Mungkwinina Keluar Pekerjaan Orang Biman Ely And Ida Akram Setu Lai Nuku Laisam Orang 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 Sunnah Aduh Bum Perkejaan Orang Beriman Jadi Kalau Kita Mabuk Orang Beriman Jangan Sekali-kali Menyakiti Orang Lain Kalau Kita Menyakiti Orang Lain Berarti Kita Melakukan Perbuatan Orang Yang Tidak Beriman Mudah-mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Ta'ubban Minna Innaka Antas Samyul Alim Watub Alayna Innaka Antas Tawab Al-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum